Pemantauan Fikon pada hari ini gimana nih Pak Nih? Ah sebentar, saya mau cerita antusiasma dulu nih. Bular biasa, gimana gitu? Luar biasa, dari pagi. Dan di sini luar biasa, di rumah begitu. Jadi kami bersyukur sekali bahwa perjalanan kampanye kemarin dijalankan secara terhormat. Penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati, yang dikerjakan swadaya, swakarsa dan puncaknya kemarin kita lihat pada saat kegiatan di CIS kemarin. Dan hari ini begitu juga. Jadi kami merasa bahwa rakyat yang memiliki aspirasi perubahan makin hari makin terbuka dalam mengungkapkan aspirasinya. Jadi mudah-mudahan ini penanda baik. Insya Allah hari ini Saatnya perubahan. Pak Anies, Pak Anies ini kan sama Cah Imin kan optimis ya masuk ke putaran kedua. Sebenarnya apa yang membuat Pak Anies dan Cah Imin itu begitu optimis kalau bisa masuk ke putaran kedua? Rakyat Indonesia menginginkan adanya kondisi hidup yang lebih baik. Keluarga-keluarga yang ingin lebih baik. Pelopan pekerjaan lebih mudah. Biaya pendidikan lebih murah. Harga-harga lebih murah. Lalu juga makin banyak yang merasakan kita ingin iklim demokrasi yang lebih sehat. Iklim demokrasi yang menghormati pilihan. Iklim demokrasi yang mengayomi semua. Makin hari suara itu makin lantang. Dan untuk itu kita perlu melakukan perubahan. Jadi rasanya yang ingin perubahan makin hari makin banyak. Alhamdulillah. Kalau timnas sendiri kan menyatakan bahwa target setidak-tidaknya pasangan nomor satu ini dapat 35% suara. Itu kalkulasinya bagaimana tuh Pak Anies? Ya supaya masuk putaran negeri belakang harus 35. Satu putaran. Pak Anies. Satu putaran. Apakah memang sebatas dari daerah-daerah kunci yang coba dimaksimalkan? Insya Allah. Insya Allah. Kita tunggu nanti sesudah hasil penghitungan semua tuntas. Nanti dari situ kita lihat. Untuk realistis lumbung-lumbung suara yang untuk Pak Anies itu dimana saja mungkin. Sekarang bertanggung. Tunggu aja nanti. Itu kalau dua bulan lalu tanya gitu. Tapi Pak Anies Anda sudah berkampanye 75 hari ke berbagai kota di Indonesia. Sedikit pesan Pak buat masyarakat yang mungkin bisa jadi penunggu Bapak bisa juga bukan penunggu Bapak. Apa pesan Anda Pak? Yang tadi datang ke TPS adalah rakyat yang memiliki hak suara. Mari kita hormati suara mereka. Cara menghormatinya adalah dengan menjaga apa adanya. Bila memang memilih Paslon 1, jaga. Bila memilih Paslon 2, dijaga. Bila memilih Paslon 3, dijaga. Kenapa? Karena itu adalah aspirasi rakyat. Jadi, keimbauan saya kepada semua. Ini sudah berdua. Yuk, jagain terus TPS kita. Pak, kesiapan Pak kalau skenario ini kan antara satu putaran atau dua putaran begitu nanti persiapannya siap. Selalu siap sedia. Seperti apa skenario yang Bapak siapkan ya teman-teman. Kita lihat semuanya dan kita hormati proses. Jangan mendahului. Hargai aspirasi rakyat, jaga aspirasi rakyat, dan jaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat. Tanis, kalau di live monitoring Galem kan suara amin mendominasi di Pulau Sumatera. Bagaimana nih Pak tanggapan ya? Meskipun masih sementara gitu ya Pak suara. Begini, sesuatu yang masih sementara jangan dikomentarin dulu. Tunggu sampai menjalankan final. Ya kan? Kita tunggu sampai final. Jadi, bagi kami, yang penting suaranya utuh. Tadi pagi saya sampaikan, kita menginginkan pemilunya berjalan dengan jujur dan adil. Supaya masyarakatnya tenang, damai, teduh. Supaya terjadi itu. Tandingan sepak bola juga begitu. Kalau wasit adil, panitianya adil, ya hasilnya membuat suasana tenang, teduh. Cukup yang terjadi. Apa lagi Pak, ini dari Liputanam SJTV melihat antusiasnya hari ini hingga siang hari ini Pak bagaimana nih Pak? Wah luar biasa. Di rumah tadi ada banyak sekali yang datang. Di sini juga begitu. Mereka semua datang dengan antusiasme itu yang membuat kami tadi bilang kampanye kami itu kami syukuri karena dijalani dengan cara terhormat dan mudah-mudahan kita bisa ikut mengembalikan kehormatan proses politik kita. Kan belum ketemu sama Gus Imi nih Pak, belum ketemu sama pasangannya. Udah kabar-kabaran kah? Udah kabar-kabaran jalan terus. Oke, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.